assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi yang beragama lain oke kembali lagi bersama saya Rizky Satrio oke di video kali ini saya tetap mereview itu speaker 10in ya yaitu sekarang di tipe P1065A nah ini versi terakhir dari 10in ya kemudian untuk diameter voice quality kecil ya 2,5 inch kemudian untuk buatnya juga kecil jadi edit power nantinya yaitu di 200 watt oke nanti seperti apa respon frekuensinya penasaran tonton terus oke langsung saja tanpa panjang lebar kita langsung ke software SmartLine oke pengaturan masih sama cara mic juga masih sama ya tidak rupa-rupa ya oke kita mulai saya play kemudian saya frekuensi dan saya akan capture oke sudah saya capture nah saya matikan untuk nah ini dia di V1065A di warna umu cerah ya jadi warna yang sangat cerah oke eh bila kita lihat di frekuensi rendahnya nih ya sangat lebar tidak kalah dengan eh 10in yang kita review di video sebelumnya sebelumnya dia di frekuensi dia di frekuensi 54,7hz dia di min 15db ya untuk awal rendahnya ya kemudian dia naik terus sampai di 271 dia langsung membentuk lumit ya jadi nggak lebar dulu tetapi dia langsung lumit ya di tepatnya di frekuensi 271,5hz di 0db nya oke kemudian kita naik lagi kemudian di 632hz di 6,68db oke nah ini yang bagus dari 632hz sampai di frekuensi 2,56 kHz db nya juga sekitar 6db dia landai ya jadi untuk frekuensi low mid middle sama ke mid height dia masih oke ya jadi di landai gitu ya kemudian di mid height nah mid height dia langsung turun di posisi 0db nya dia 4,11 kHz jadi ini dibuat balap juga oke kemudian dibuat harian ini juga oke ya jadi frekuensinya dia ada di low mid middle sama mid height nya ini masih apa ini mendominasi ya kemudian di frekuensi atasnya dia merespon di min 15db nya ya itu sekitar 8,75 kHz ya oke ya sangat tinggi ya untuk untuk speaker 10 inch nya kemudian kita lihat di rendahnya lagi ya ini ya ini bisa rendah lagi ya tetap untuk pengaturan dan lubang bog dan lubang bog dan lubang angin ini yang memengaruhi jadi lebih bulat dan lebih low ya jadi teman-teman bisa bereksperimen di frekuensi rendahnya dengan konfigurasi bog dan lubang angin kalau tidak ingin kerepotan silahkan pesan di kami atau silahkan tanya-tanya di Mas Indra oke ya itulah tadi kesimpulan dari speaker P1065A ini ya jadi dia low nya dapat kemudian dia lebih condong di low mid 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 dan mid height nya dia juga masih lebar ya oke tapi kembali lagi tergantung selera teman-teman oke kemudian kita lihat untuk spesifikasinya ya itulah tadi kita sudah mengetahui respon frekuensi kemudian spesifikasi dari P1065A ya oke sekarang kita tes untuk suaranya tetap menggunakan musik reggae oke teman-teman oke teman-teman Tumpang 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 Well ya itulah tadi suara dari P1065A ya jadi speaker ini sangat cocok untuk Lineray kemudian untuk box model SR kemudian untuk karaoke di rumah juga oke kemudian juga untuk miniatur ini juga oke ya sound miniatur karena apa karena wattnya kecil yaitu di 200 watt oke ya itulah tadi dari P1065A ya bila teman-teman ingin melihat lebih detail kemudian mendengarkan suara lebih jelas lagi silahkan ke dealer-dealer SPL audio terdekat untuk harga juga tanyakan ke dealer-dealer SPL audio terdekat Oke jangan lupa untuk kunjungi website kami di splaudioprofesional.com disitu banyak sekali info produk dan info dealer Oke kemudian jangan lupa untuk subscribe like dan isi kolom komentar barangkali teman-teman SPL over ini sudah memakai P1065A bagaimana komentarnya oke sudah semua mohon maaf kalau ada salah salah kata dalam penjelasan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam SPL audio Indonesia Indonesia